yang berjalan dengan dua arah tempat hari dan itu adalah hal yang diadakan satu adalah hal yang diadakan dari teman-teman masyarakat karena ekspresi kegelisahan teman-teman dan juga suara dari program gigi akhirnya tidak bisa jadi sama-sama nah sekalipun demikian maka ada di acara ini juga karena ada penjadian yang kurang menarik mungkin perancaman yang menghari tapi ataupun juga tetap mau masyarakat secara yang lupa sekali pada hari ini jadi sebelum kita mulai mari kita bawa setelah lagi untuk Bapak Yusufu nah untuk sempat pertama Bapak waktu dan ternyata kita akan sekitar 20-20 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Kepala Pusat Perancamanan undang Badan Kalian BPR yang sekaligus Den. Rasumber terima kasih juga yang diatas undang-undang bisa berpartisipasi Mbak Densir Bapak, Ibu sekalian saya ingin menyampaikan rasa kekembilan saya karena ini pertama kalinya saya masuk di Fakultas Sukum UKMR, walaupun sebenarnya saya juga sebelum beralih profesi menjadi politisi, saya juga dulu mengajar di Universitas Tadu Lago di Palu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya langsung aja kepada materi yang akan saya sampaikan, tetapi saya lebih banyak bicara soal bagaimana sebenarnya proses legislasi di Dewan Pembangunan Rakyat dan Pembangunan Indonesia. Karena kita tahu persis yang namanya program legislasi itu, itu harus dimulai dari proses perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, penetapan, sampai kepada pengundangan. Itu siklusnya seperti itu. Nah proyek nasi ini, itu jelas-jelas disebut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yakni program legislasi nasional. Nah harusnya cita-cita politik hukum kita itu harusnya tergambar di sini, baik oleh keinginan oleh pemerintah maupun di parlamen. Itu harusnya seperti yang disampaikan oleh Pak Degadari. Tapi jujur harus kita akui bahwa proses perencanaan politik hukum kita itu sesungguhnya yang tergambar dalam politik perencanaan perundangan-undangan kita itu belum ideal sekarang. Kita harus jujur mengakui. Kenapa? Yang pertama adalah ini berkaitan dengan sistem politik yang kita akui sekarang. Kenapa sistem politik itu berpengaruh? Karena kita tahu persis bagaimana kemudian kami-kami di anggota DPR ini tidak mewakili diri sendiri, tapi mewakili kepentingan ataupun ikut serta dalam pemilihan itu justru mewakili partai politik. Nah artinya apa yang menjadi tujuan dan cita-cita partai politik tentu itulah yang akan menjadi konsep teman-teman di parlamen untuk bagaimana kemudian menunjukkan apakah itu manifesto ataupun tujuan-tujuan partai politik itu. Nah itu beberapa hal yang berpengaruh. berkaca kepada program legislasi nasional di tahun 2014-2019 yang kebetulan periode yang lalu juga saya terpilih dan menjadi ketua pada legislasi, kemudian sekarang diteruskan di periode 2016-2024. Harus kita jujur akui bahwa proses perencanaan sebuah politik hukum itu itu sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik tanah air. Yang kedua akan sangat ditentukan oleh visi-visi presiden. Jadi walaupun di dalam hasil amandemen undang-undang dasar kita tahu bahwa kekuasaan membentuk undang-undang itu telah bergeser dari eksekutif kepada legislatif, tapi dalam prakteknya kekuasaan eksekutif itu masih sangat mendominasi pembentukan peraturan undang-undang kecuali di tahap penjaraan dalam bentuk program legislasi nasional. Tapi dalam perjalanannya itu akan sangat ditentukan sikap akhir dari pemerintah. Nanti saya akan jelaskan beberapa contoh di mana betapa kuatnya dan betapa lemahnya parlement dalam mewujudkan cita-citanya sebagai lembaga yang diperlukan kuasa oleh undang-undang dasar untuk membentuk undang-undang. Di tahun 2019-2024 ada 50 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional. ini adalah merupakan hasil dari ada 248 RUU yang masuk dalam program program legislasi nasional untuk 5 tahun. pasti ada yang bertanya di antara kita. Di antara 248, apa mungkin teman-teman di anggota-anggota di parlement ini itu bisa menyelesaikan dalam waktu 1 periode 5 tahun keanggotaan. Menurut saya, saya harus menunjukkan akui bahwa ini sesuatu yang ambisius. 248, tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa badan legislasi bersama dengan pemerintah dan DPD itu sudah sedemikian rupa menyaring berbagai pacar usulan. Jadi yang tadinya usulan itu ada 700 RUU akhirnya kita bisa menyaringnya menjadi 248. Kami sadari betul bahwa dari antara judul maupun mungkin materi subtansi yang diatur nanti di dalam 248 ataupun 50 RUU yang masuk program tahun 2020 sekarang mungkin ada materi-materi di antara rancangan undang-undang ini yang masih saling bersinggungkan. Salah satu contoh kemarin sudah mulai agak sedikit panas. Anak di publik, yakni undang-undang tentang ketahanan keluarga. Ini ada beberapa materi undang-undang itu yang kurang lebih sama. yakni satu undang-undang, rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak. Kemudian ada lagi satu rancangan undang-undang tentang sistem kependudukan nasional. Kenapa bisa berbeda, Bapak Ibu sekalian? Kenapa bisa melahirkan tiga rancangan undang-undang, padahal kurang lebih materi muatannya sama? Nah, inilah yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa karena sistem politik kita, kita memiliki sembilan fraksi di parlemen, itu artinya mewakili sembilan partai politik yang lolos dari parlemen presong. Kemudian masing-masing anggota juga, walaupun dari partainya sudah memusulkan, juga menginginkan, karena kepentingan konstituen, ini semua harus terakomodi. Belum lagi, dari 50 itu akhirnya kita bisa putuskan, 38 itu menjadi usul inisiatif DPR. DPR, satu dari DPR, dan 13 dari pemerintah. Itu artinya, dari 13 dari pemerintah ini pun, nanti akan lahir, nanti mungkin akan Pak Bambang, Pak Bambang Kusowo akan menjelaskan. Untuk pertama kali ini adalah program legislasi nasional kita, kita menyetujui dua erupu yang sudah diajukan ke DPR, yakni Omnibus Loh, yang kalau saya perhatikan materinya, saya sudah membaca undang-undang tentang cipta penerbaga kerja, terdiri dari 11 master, itu bisa dibayangkan, ini undang-undang Sabu Jaga, dan banyak undang-undang nanti yang sebentar dibahas bersama dengan pemerintah di DPR, katakanlah undang-undang tentang penderbaga, juga diatur di dalam undang-undang cipta penerbaga kerja. Begitu pula dengan undang-undang keutangan dan lain sebagainya. Nah ini persinggungan-persinggungan seperti inilah yang kadang-kadang membuat, akhirnya Pak Bambang itu agak kesulitan dalam menyelesaikan sebuah rancangan undang-undang yang merupakan usul inisiatif DPR. Pengalaman kami bahwa di tahun 2014-2019, ada dua rancangan undang-undang yang sudah disetujui menjadi usul inisiatif, kemudian pemerintah dalam hal ini presiden sudah mengirimkan supres kepada DPR, tetapi pemerintah dalam hal ini presiden ataupun menterinya tidak mengirimkan di daftar penerbaga resesi masalah. Yang akhirnya membuat rancangan undang-undang tersebut sama sekali tidak pernah dibahas. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya, kalau saya tidak salah, pengalaman pertama kita, ada sebuah rancangan undang-undang yang surpresnya dikirim oleh pemerintah, tetapi tidak disertakan dengan DIN-nya. Sehingga mandeklah pembahasan undang-undang, dua undang-undang yang saya masukkan tadi. Nah dari gambaran tadi saya ingin sampaikan bahwa betapa dominannya sebenarnya, walaupun ini menjadi harus keputusan bersama, diambil secara bersama-sama antara DPR bersama dengan pemerintah, tetapi saya melihatnya dalam faktualnya bahwa dominasi eksekutif itu masih sangat menentukan terhadap pembentukan produk undang-undang. Walaupun dari proses perencanaan sampai kepada pembahasan itu berlangsung di Dewan Projek Rakyat, tapi penentukan akhirnya itu tetap ada di tangan eksekutif. Nah ini nanti akan menimbulkan implikasi berikut, begitu nanti dengan pembentukan undang-undang tentang omnibus law ya, ataupun undang-undang komunibus law itu pasti akan menimbulkan implikasi dampak hukum yang luar biasa, karena ini menjadi pengalaman utama kita, walaupun dengan kita mengambil sistem hukum yang berbeda, kita selama ini walaupun sudah menjadi campuran, karena di beberapa undang-undang hukum-hukum bisnis kita sudah menggunakan hukum negara ekoseksyen, sementara di Yamaya kita tetap konsisten dengan Eropa Kontinatal. Nah ini saya katakan bahwa sekali lagi ini menjadi sesuatu hal yang pasti nanti akan lebih menarik dalam bagiannya. Tapi saya ingin menegaskan begini, Bapak-Ibu sekalian, bahwa pada legislasi atas dukungan dari teman-teman di badan keahlian DPR, kita mencoba untuk tahun 2019 sampai tahun 2024 ini, akan lebih akomodatif terhadap sarang pendapat dari seluruh stakeholder yang berkepentingan, dan itu kita sudah lakukan, baik oleh yang dilakukan oleh badan supporting dari badan keahlian DPR, maupun badan legislasi sendiri, kami berubah untuk melakukan sosialisasi itu, itu sekarang kita mulai dan masuk ke seluruh kampus-kampus di seluruh wilayah Indonesia. Ini menandakan bahwa kami ingin Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang berikutnya, kita lebih terbuka, lebih aspiratif, sehingga walaupun belum tentu bisa menjadi undang-undang, tetapi setidak-tidaknya dari proses penyusunan, perencanaannya dan penyusunannya, maupun pembahasannya, Dewan bisa lebih terbuka terhadap proses penyelesaian rancangan undang-undang. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, nanti dalam diskusi selanjutnya kita bisa berdialog lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.